Hai kids, episode sebelumnya kita sudah melihat Kabenu harus datang dini hari ke pasar tanah abang untuk memilih daging yang baik untuk bakso, serta menggilingnya langsung. Video kali ini, Kabenu sudah ada di kedai dan mencoba untuk mencetak bakso secara manual yang ternyata gak mudah. Kali ini, Kabenu akan mencoba untuk membuat bakso telur. Kelihatannya mudah ya. Dengan mengambil sekepal adonan bakso halus, lalu masukkan telur rebus dan tutup telur hingga merata dengan adonan bakso. Tapi ternyata hasilnya... Aduh, ternyata gak gampang ya. Nih kayak gini. Sebelum kita lanjut, video ini sudah pernah tayang ya di YouTube channel KompasTV pada 14 Agustus 2018. Wah, coba deh lihat. Seluruh pegawai di kedai ini sudah sangat ahli-ahli ya dalam mencetak bakso-nya. Setelah satu ember bakso selesai dicetak, selanjutnya tahap perebusan agar bakso matang sempurna. Wah, setelah lihat prosesnya, sekarang waktunya Kak Benu cobain bakso-nya nih. Gimana ya rasanya? Wih, mantap ini. Mantap ya, ada yang gede. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya kan, Pak. Akhirnya bisa menikmati. Sud, Pak. Ada bakso urat, bakso halus, bakso telur, dan potongan pikil khas kedai bakso ini. Nah, ada ini nih yang Benu gagal tadi. Bakso telur. Kayaknya yang Benu buat tadi nih. Dibalikin ke Benu. Ya, gagal kan harus dimakan sendiri. Kagak deh. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan daging yang benar-benar bagus, bahan baku yang bagus itu kayak gini rasanya. Daging lembut, tapi masih dapat kersnya di bagian akhir. Jadi nikmatnya nggak cuma plung, nggak jelas gitu. Tapi masih ada sensasi nikmatnya di akhir. Waduh, itu dia. Ini muntas. Alhamdulillah ya, habis. Nah kids, siapa yang jadi langsung ingin makan bakso nih? Episode berikutnya, Kak Benu masih akan ajak kita untuk cobain bakso di tempat lain yang nggak kalah enak lho. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax